Dua hari berlangsungnya Kebumen International Expo KIE 2022, Sten Universitas Terbuka UT Purwokerto telah dikunjungi kurang lebih 120 pengunjung. Dalam acara yang akan berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga 2 Juli 2022 ini, UT Purwokerto hadir memberikan informasi mengenai kemudahan-kemudahan kuliah di UT dan melayani pendaftaran mahasiswa baru secara on the spot bagi pengunjung KIE. Banyak masyarakat yang berkunjung ke Sten UT untuk menanyakan sistem kuliah di UT. Tak hanya itu, banyak juga alumni UT yang datang untuk berbincang, memberikan testimoni kuliah di UT, serta berfoto-foto dengan keluarga tercinta. Sten UT Purwokerto terletak di VIPB nomor 48. Sri Onengsi Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar UT Purwokerto menjelaskan, kuliah di UT tidak mahal namun kualitas tidak murahan. Kami di UT Purwokerto itu bekerjasama dengan dinas pendidikan. Jadi kami bekerjasama, jadi kalau misalnya mahasiswa itu mau mendaftar lewat dinas pendidikan, tidak masalah. Lewat siya UT, ya tidak masalah. Jadi mahasiswa UT itu pembelajarannya ada tiga semuanya tadi yang disampaikan oleh Juru Aminah. Jadi ada tutorial tatap muka, ada tutorial web, ada tutorial online. Mahasiswa mau pilih sendiri. Oke, siap. Sesuai kebutuhan ya. Jadi mahasiswa mau pilih yang mana? Disesuaikan dengan mereka. Untuk biayanya seperti apa? Oke, jadi biayanya itu sangat terjangkau. Murah dan tidak murahan. Oke, siap. Jadi gini mas, biaya di UT itu sangat terjangkau. Pertama administrasi biaya pendatangan cuma Rp100.000 ya. Kemudian per SKS itu hanya Rp35.000 sampai dengan Rp71.000. Rp71.000 yang seperti apa? Itu biasanya yang praktek Rp4.000. Jadi kalau yang teori-teori hanya Rp35.000. Murah sekali, terjangkau. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.